Muhammadiyah dan Aisyah Padang Panjang Batipu 10 Kota atau Papasko gelar musyawarah daerah terpadu dari tanggal 21 hingga 22 Januari 2023 lalu. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, Bakhtiar. Betepat di gedung M. Safi'i Padang Panjang pembukaan musyawarah daerah terpadu Muhammadiyah dan Aisyah Padang Panjang, yang batipu 10 Kota atau Papasko diawali dengan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Aisyah, serta pembacaan ayah suci Al-Quran. Ada dalam pembukaan itu, Ketua PWA Shuraimi, Bupati Tanah Datar Eka Putra, wali kota Padang Panjang, dan diwakili oleh wakil wali kota Asrul, dan Ketua DPRD kota Padang Panjang, Mardiansah, serta tamu undangan lainnya. Musda Muhammadiyah dan Aisyah, Pak Basko, ke-42 ini merupakan musda pertama yang digelar di Sumatera Barat dan dilaksanakan dari tanggal 21 hingga 22 Januari 2023. Usai pembukaan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, Bakhtiar berharap pelaksanaan musda melahirkan toko-toko baru dan menggerakkan persyarikatan untuk menghadapi tantangan ke depan. Jadi ini musda yang pertama untuk Sumatera Barat, bahkan mungkin ini menjadi sebuah proses percepatan walaupun agak dipercepat daripada yang jadwal yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan kita sangat berharap dari musda ini akan melahirkan toko-toko baru di Muhammadiyah yang akan menggerakkan persyarikatan ke depannya oleh karena tantangan yang kita hadapi ke depannya ini tentu akan berbeda dengan tantangan pada perudian sebelumnya. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipu 10 Koto, Amiruddin yakin mereka yang terpilih nanti merupakan kader-kader terbaik persyarikatan yang mampu melaksanakan tugas masa yang akan datang. Amiruddin juga berharap dengan terpilihnya mempunyai keikhlasan dan waktu untuk persyarikatan. Pagi ini, siang bahkan malam nanti, itu akan berjalan sukses. Lancar, teduh, dan bermertabat. Saya yakin mampu memberikan contoh teladan untuk semua lapisan masyarakat. Ada pun hasilnya nanti, siapapun, saya meyakini itu adalah kader terbaik Muhammadiyah. Setelah pembukaan kegiatan Musya Muhammadiyah dan Aisyah dilanjutkan di Kompleks Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Zainal memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat.